Wallfish bisa menggigit sangat keras dengan gigi tajamnya dan mereka jarang melepaskan gigitannya bahkan wallfish masih bisa menggigit kaleng minuman walaupun kepalanya sudah dipenggal yang jadi pertanyaan kenapa ikan ini bisa menggigit kaleng minuman setelah kepalanya dipenggal ini tak lain karena refleks neuromuskuler dengan reseptor di rahang atau rongga mulutnya yang akan merespon jika ada sesuatu di mulutnya saat mendeteksi sesuatu memasuki mulut saraf sensorik akan mengirimkan sinyal ke otak yang kemudian mengirimkan lebih banyak sinyal saraf ke otot rahang memberi tahu mulut untuk berkontraksi alasan mengapa refleks ini masih bisa berfungsi meski kepala sudah terpenggal karena mereka adalah spesies ikan air dingin memungkinkan jaringan seperti otak, saraf, dan otot bisa bertahan hidup lebih lama sebelum mereka mati karena kekurangan oksigen selain itu lengkungan refleks dari mulut ke otak juga tidak terluka akibat pemenggalan jika kita misalnya mengeluarkan jantung ikan ini mungkin akan terus berdetak selama 1 jam jika disempan dalam tempat yang baik